Beratnya jadi Menteri Jokowi Ditulis oleh Adin dari Siwa.com Jokowi mencapai jadi Presiden RI memasuki periode kedua Masa baktinya akan berakhir tahun 2024 nanti Pada periode pertama, Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala Membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Kerja Nama kabinet seperti ini menggambarkan bagaimana karakter Jokowi yang memang hobi bekerja Bahkan beberapa pihak menyebut bahwa Jokowi sebagai orang yang gila kerja Adian Nabi Tupulu merupakan mantan aktivis 98 dan sekarang menjadi anggota DPR RI dari BDIB Adian dikenal berani dalam mengemukakan pendapat dan sangat tegas dalam berbicara Oleh karena itu dia sering menjadi narasumber di acara televisi bersama elit politik lainnya Adian pernah diisukan menjadi Menteri Jokowi Dan dia pun mengaku ditawari empat kali menjadi Menteri Jokowi Tetapi dia menolak Karena dia mengaku tidak akan sanggup mengimbangi tenaga Jokowi dalam bekerja Rupanya Adian tahu betul bagaimana Jokowi bekerja dalam mengembang tugasnya menjadi presiden Kita pun bisa melihat kegiatan Jokowi melalui berita di layar kaca Hari ini berada di Papua Dua hari kemudian berada di Jakarta Kemudian berada di Sumatera Energinya seolah tidak pernah habis untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah Demi memeriksa pekerjaan yang dia instruksikan ke bawahannya Tidak heran berbagai pembangunan terlaksana di seluruh daerah di Indonesia Bendungan, jalan tol, bandara, pembangunan di perbatasan, jembatan megah dan lain sebagainya Kurun waktu tujuh tahun pemerintahan Jokowi Indonesia mengalami pembangunan yang masif Wilayah Indonesia sangat luas dan penduduk yang sangat banyak Persoalan pun akan semakin banyak dan kompleks Oleh karena itu dibutuhkan kerja gila untuk menyelesaikan semuanya Paling tidak sebagian besar Gila kerja Jokowi mau tidak mau harus diimbangi oleh para menterinya Para menteri Jokowi konon katanya merasakan bagaimana beratnya bekerja jadi menteri di bawah presiden Jokowi Keliling Indonesia dan memeriksa setiap pekerjaan yang harus segera dituntaskan Mereka akan merasa kelelahan karena padatnya kegiatan serta kurangnya waktu istirahat Kita sering melihat di berita beberapa menteri sampai tidur di bandara atau di pesawat menuju tempat tujuan Beratnya jadi menteri Jokowi rupanya dirasakan oleh wakil menteri yang masih muda Yaitu wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Yang merupakan putri dari pengusaha sukses dan elit Partai Perindu Hari Tanu Sudibyo Wamen parikraf Angela Tanu Sudibyo sempat tidak sadarkan diri ketika menghadiri acara lonceng atraksi budaya prajurit keraton Surakarta Di depan Kori Kamandungan, Keraton, Solo, Sabtu 6 November sore Sebelum pingsan, Angela yang saat itu berada antara wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Dan pengageng parentah Keraton Solo KGPH Dipokusumo terlihat limbung Perempuan cantik yang saat itu mengenakan blues batik warna coklat dipadu dengan celana panjang hitam tampak terhuyung-huyung sempoyongan Hingga akhirnya Angela pun tidak mampu menahan keseimbangan diri dan terjatuh di tengah acara jumpa pers Beruntung tubuhnya tidak langsung terjatuh ke lantai Gusti Dipo yang saat itu berada di samping kirinya dengan sigap meraih tubuhnya yang sempoyongan Sehingga tubuh wamen parikraf itu bisa terselamatkan dan tidak terbentur langsung ke lantai Kori Kamandungan Wali kota Solo Gibran Raka Buming yang berada di samping kanannya juga sudah berusaha untuk meraih tubuh Angela yang sudah terlihat limbung Akan tetapi karena jarak yang terlalu jauh tangan Gibran pun tak sampai untuk meraih Angela Dan setelah mendapatkan penanganan sekira 10 menit kemudian Angela bisa tersadar kembali dan bisa berjalan Ia terlihat masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk meninggalkan lokasi Deputi pengembangan kemen parikraf Rizky Handayani mengatakan bahwa wamen parikraf kemungkinan kelelahan Karena padatnya kegiatan yang dihadirinya Wakil menteri pun ternyata kelelahan dalam menjalankan tugasnya Pasti itu juga yang dialami menteri-menteri yang lain Semoga saja para menteri Jokowi sehat selalu dalam membantu Presiden Jokowi memajukan bangsa dan negara ini Tau lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Sang main parti Genjar antara ada dan tiada ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwo.com Genjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini dari beberapa hasil survei oleh lembaga survei yang dikenal cukup kompeten Pada interval bulan September-Oktober 2021 menunjukkan elektabilitas tinggi jika dibandingkan toko yang lain Meski perbedaan di antara mereka tak jauh berbeda Atau jika kita mencoba menengok ke belakang setahun yang lalu terhitung sejak Oktober 2020 sampai sekarang Setidaknya namanya selalu berada di pusaran tiga besar Oleh karenanya Genjar Pranowo dipandang oleh banyak kalangan sudah cukup kantongi modal sebagai calon kontestan di 2024 Jika dasarnya dilihat dari sisi elektabilitas dan popularitas Lantas bagaimana dengan kendaraan politiknya nanti? Pertanyaan ini timbul lantaran Genjar Pranowo bukan seorang ketua umum partai Ia hanyalah kader partai yang menganut sistem komando tegak lurus terhadap titah sang ketung Artinya adakan sebagai Genjar Pranowo terpilih atau sebaliknya tak terpilih Dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan Jika demikian pada tahap ini kita sebut saja misteri Menunggu kontemplasi sang ketung dengan Tuhannya Situasi yang sedang dibangun oleh partainya itu seperti cerita yang sudah familiar di tengah kita semua Dan itu kerap terjadi dalam perjalanan hidup manusia Alkisah ada seseorang yang bertanya kepada teman yang berdiri tepat di depannya Orang tersebut meminta kepada teman untuk menebak kondisi burung pipit yang ia genggam di balik pinggangnya Coba tebak burung yang aku genggam ini hidup apa mati? Tanyanya Saya yakin ada sudah tahu jawabannya Ya, pada intinya pihak yang menggenggam burung memiliki daulat penuh atas nasib si burung pipit tersebut Melalui jangkraman tangannya si burung pipit bisa dibuat mati seketika atau tetap melanjutkan hidup Sejarah harfiah kondisi Genjar tahu banyak seperti si burung pipit tersebut Sampai pada titik tertentu ia akan mengetahui nasibnya Tapi kabar baiknya Genjar tak sepenuhnya seperti nasib burung Jika diputuskan mati oleh si empuk Ia masih memiliki kesempatan terbang jika mau Meski berat di hati dan dengan segala konsekuensi yang mengikuti Dan kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali Setiap tokoh memiliki gaya komunikasi politik dan publik yang berbeda-beda Secara umum untuk mengetahuinya cukup mudah di era sekarang Ada banyak referensi pada titik tertentu bisa mengambil sebuah kesimpulan Tahu banyak sosok Genjar Pranowo Ia yang partimen memiliki gaya komunikasi yang lebih cair Dan pada akhirnya bisa membawanya masuk ke semua kalangan Genjar Pranowo terhitung tokoh politik yang terbilang cukup lengkap secara karir politiknya Ia pernah berada di lingkungan legislatif sebagai anggota DPR RI 2014-2013 Dan dieksekutif sebagai kepala daerah selama dua periode 2013-2023 Maka dengan demikian tercatat hampir 20 tahun memegang sebuah jabatan Jika dihitung sejak keterlibatannya sebagai simpatisan PDI sejak 1996 Maka kurang lebih sudah 25 tahun berkecimpung di dunia politik Dan ini menjadi salah satu pembeda jika dibandingkan dengan tokoh yang lainnya di Bursa Jabres Sehingga ia mengenal betul seluk beluk lingkungan legislatif dan juga eksekutif Perjalanan karir Genjar memang cukup unik Ada yang mungkin luput dari perhatian publik Sosok Genjar ini antara ada dan tiada Ia menjelma seperti arti namanya yaitu Genjar yang bermakna hadiah dari Tuhan Magna hadiah bisa berkenotasi negatif atau positif Tergantung perbuatan atau sikap yang diambil sebelumnya Perhatikan, jika dilihat dengan seksama ada peran yang penting yaitu sosok Megawati Soekarno Putri Maka sejak awal sepertinya nama Megawati menjadi salah satu komponen yang tak terpisahkan dari perjalanan karir seorang Genjar Jika saat itu mereka tak menugaskan Jakob Tobing sebagai duas Genjar tak menerima tugas sebagai PAW Kemudian yang kedua ketika Genjar ditunjuk oleh Megawati Maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah Lagi-lagi di sini Genjar bisa dikata antara ada dan tiada Pasalnya saat itu Rusrin Ningsi yang juga kader PDIP di bandar publik jauh lebih memilikikan sebesar Rusrin Ningsi merupakan wakil gubernur Jateng, mantan bupati kebumen 2 periode, ketua DBCPDIP kebumen Jadi sebetulnya jika melihat latar belakang Rusrin Ningsi jauh lebih mengenal Jawa Tengah daripada Genjar Tapi kembali lagi di sana ada peran Megawati dan singkat kata akhirnya Genjar menjadi gubernur Jateng Jika melihat perjalanan karir politi Genjar tersebut apakah akan berlanjut untuk yang ketiga kalinya Atau kali ini tangan yang sedang mencengkram ini akan menghancurkan tulang belulang si burung kecil itu mati di tangan si empu Terima kasih telah menonton!